Intro Untuk itu langsung saja Sebagai penampil pertama Akan kami tampilkan Dari Sekegong Dwi Tungal Bangar Menesek Pusat Desa Adat Kedungan Kecamatan Denpasar Selatan Duta Kota Denpasar Yang pada malam hari ini Akan menampilkan Garapan berjudul Manu Jaladi Samudera sebutan lain Untuk laut Yang dalam bahasa Jawa kuno Istilah ini dibangun dari Kata sama dan udara Yang diartikan satu perut Atau sebuah perut Perut bagian dari tubuh manusia Terbangun dari beberapa komponen Demikian pula halnya Dengan samudera Terbangun dari empat bagian pokok Yaitu arengan Atau laut lepas Sawangan atau sungai di lautan Paluh atau palung laut Dan pasisi atau pantai yang terbentang Bentangan ini dalam bahasa Sangsekerta Arti dari urat kata far Yang kemudian menjadi faruna Yaitu dewa penguasa lautan Arungan atau laut lepas Mempunyai dinamika tersendiri Yang dalam keadaan paling membahayakan Yaitu pecahnya lempengan laut Yang mengakibatkan gempa tektonik Dan berdampak tsunami Karakter arungan ini menjadi dinamika Dengan permainan pola-pola ritmis dan keras Penggarap juga menyajikan pola permainan Arah suara gamelan Layaknya air laut yang mengalir Mengikuti arah gelombang Sawangan berasal dari kata uang Yang berarti manusia Dalam konteks ini berarti kehidupan Sawangan diartikan tempat kehidupan Sedangkan dari sinonimnya Saruangan dalam bahasa Bali Dapat diartikan komunitas Sawangan adalah tempat hidupnya komunitas Atau biota yang beragam Tergambar dalam pengembangan beberapa kreativitas Penonjolan setiap instrumen secara bergantian Paluh atau palung laut yang dalam Dipresentasikan dengan permainan lirih pada bagian pengawak Sebagai representasi suasana dasar laut yang gelap Tenang dan hening Tinggi rendahnya kedalaman laut tertuang dalam permainan tempoh yang berubah-ubah pada garapan ini Posisi atau pantai Yang mengacu pada satyam siwam sundaram Dengan keindahan geburan omat Angin semilir Dihadirkan pada bagian akhir garapan Posisi sebagai tempat terjadinya interaksi antara kehidupan darat dan laut Direpresentasikan melalui pola question answer Instrumen beleganyur Sawangan harus dijaga keberadaannya Untuk tidak berdampak negatif pada arungan dan membiaskan keindahan di pantai Pengawet, pengawak, penyalit, dan pengecek Empat komponen yang harus dijaga proporsinya Dengan memperhatikan dinamika, ritme, dibumbui dengan melodi Untuk mendapatkan bangun karya seni beleganyur yang indah Hal ini sejalan dengan tata kelola pemerintahan Yang memakai konsep catur lawa Tata kelola pengetahuan Tata kelola pemerintahan Tata kelola teknologi Dan tata kelola ekonomi Untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan Empat unsur pokok mendasar Yang terbentang Membangun lautan Harus dijaga keberadaannya Guna mendapatkan amerta Sebagai sumber kehidupan Unsur pokok mendasar Yang terbentang Membangun lautan Disebut Manu Jaladi Dimana Manu artinya komponen yang mendasar Jala berarti air Serta Adi artinya utama Jaladi Penyebutan samudera atau lautan Yang mempunyai air utama Mengacu pada lontar Kutara Dewa Purana Bangsu Koordinator IKD Agus Dwi Sudiarta Konseptor IGD Anong Ranuara Penata Tabuh Iketut Adi Mahardike Igede Girinata Surya Imade Bagus Arya Pramana Penata Gerak Iputu Adi Wicaksana Putra Penata Kostum Adi Anong Kostum Penata Rias Sigit Paramarta Penanggung jawab Kelianadat dan Dinas Banjar Menesapusah Desa Adar Pedungan Penabuh Penari Sekegon Dwi Tunggal Pedungan Hadirin inilah Persemahan Duta Kota Dan Pasar Selamat Muliafekan Muliafekan Penata Rias Penata Rias Pinata Rias Spars Muliafekan Onā misalnya Penata Rias Inilah Winona Matura Mesi Penata Rias glas Jede afpala Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati